Hai balik lagi di skincare 101 sama aku Farah Amel aku Andin kali ini kita mau bahas apa sih Farah apa ya yang pasti kita mau bahas yang viral-viral bisa tebak nggak apa tanpa tebak-tebak mel boleh kasih tau jadi hari ini kita mau cobain masker viral dari tiktok kalau kalian penasaran produknya apa aja keep on watching jadi kalau teman-teman lagi sering nih scrolling tiktok pasti udah pernah ngeliat nih tiga masker ini gua tuh masker dari brand korea yang satu lagi kayaknya dia Chinese brand gitu Mel ini yang pertama ada masker biodance bio collagen real deep mask ini kalau teman-teman pernah lihat udah tahu pastinya ya si maskernya tuh yang dipakai ya berjam-jam kayak bahkan ditinggal tidur terus selama-lama dia menghilang gitu selanjutnya apa nih Mel oke jadi ini ada maskernya dari medipill ini tuh yang lactocolagen wrapping mask terus ini tuh fungsinya apa sih buat lifting kulit gitu ini juga tadi yang biodance juga jadi hydrating for minimizing sama firming yang terakhir karena kayaknya teman kita kalau yang di ujung sana belum butuh firming dan lifting ya Mel ada apa nih ini ada moisturize rose gel mask dari Eileen Grace ini itu yang pasti untuk moisturizing dan juga calmingin kulit oke jadi tanpa berlama-lama katanya Amel udah gak sabar juga pengen cobain jadi langsung aja kita coba kita mulai dari Farah nanti kamu kayak kasih tahu fresh impression nya gitu kan pas pertama kali buka di dalamnya tuh udah langsung ada spatula nya gitu loh keren sih jadi kita gak perlu ngotar-ngotarin tangan oh wow dia ternyata jelly gitu kayak selai selai marmalade bayang lagi pake ini adem gitu ya kayak taruh kulkas dulu tapi wanginya tuh kayak ya rose sih wanginya ternyata sangat rose gitu dia teksturnya lumayan kental sih jelly ya jelly gitu beberi jelly dan dingin menurut aku dingin meskipun gak masuk kulkas iya ini gak dimasukin kulkas dan dia tetep dingin kayak berarti dia ada F berarti cooling, hydrating dan cooling juga oke dia tuh ada partikelnya gitu gak sih Farah? oh iya kayak potongan rose-rose gitu ya tapi kayak super duper kecil-kecil banget jadi kayak kamu kalau mau liat ini kayak harus gini cara pakaianya dulu bentar-bentar liat-liat oh diaminnya cuma 15-20 menit aku deg-degan ntar aku ambil dulu segini kok gemetir ya hahaha jelinya jadi goyang-goyang kayak mau ujian sesuatu sabar sabar dingin gak? dingin 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 menurut aku ini sangat dingin yang aku gak expect kalau dia akan memberikan efek-efek kayak cooling terus mudah lagi dibaurin walaupun jelly dia kayak gak stuck di satu tempat jadi kayak susah gitu aku kira bahkan kayak dia tuh jelly yang tau gak sih yang gampang jatuh gitu tapi ternyata dia lumayan nempel ya di kulit ngeblend gitu ya pas diambil memang kayak lumayan rada jatuh-jatuh tapi pas ditaruh di kulit, tek, langsung nempel kebetulan aku juga ada kayak aku tuh merah-merah di bagian pipi dagu nih kayak ada bekas-bekas jerawat sama kebetulan aku juga lagi ada jerawat juga yang dia gak keluar cuma merah doang gitu ntar kita lihat apakah dia bisa membuat jerawat yang merah-merah ini agak lebih calming btw kulit kamu kering kan deh Farh? iya kulit aku kering banget dan kayaknya ini kita lihat ya nanti soalnya aku ada beberapa spot yang dia tuh keringnya sampe agak ngelupas di bawah sini nih yang aku tutupin pertama di sini nih jadi ntar kita lihat apakah dia ngelupas atau tidak setelah kita pakein jadi lucu ya aku jadi kayak cemplak-cemplak gitu tapi pake tunggu 15 menit kayak gini oke next kak Amel boleh oke next ya jadi kalo aku pake yang Medi Peel dan ini tuh emang typical peel off mask nah jadinya aku pake aplikator ini nih terus ini tuh aku buka aja untuk dilihat teksturnya oh warnanya putih kayak krim gitu ya wow jujur sih aku kira ini warnanya bakal hitam dan juga iya soalnya kayak peel off gitu kan iya terus expectnya dia kayak lebih gelap betul dan juga lebih kayak kental gitu ini tuh gak terlalu kental kayak agak-agak gel gitu ya eh tapi pas dibawarin dia jadi jelly sih oh iya kayaknya ini dipake agak tebel ya iya berarti ini semuanya beda-beda ya itu wash off mask ini peel off aku sheet mask oke ini langsung aplikasiin aja ya aku oh boleh aku udah membawanya wow keren banget masuk dari bawah iya udah di prepare oke ini aku langsung aplikasiin aja ke seluruh mukaku pertama ke pipi karena yang areanya paling banyak gitu paling luas ada aromanya gitu gak wangi skincare aja sih sebenernya tapi ini tuh jujur langsung kental gitu loh kak aku kayak ngeset betul sensasinya kayak agak dingin iya agak dingin oh dingin aku ngebayanginnya panas enggak karena liftingnya enggak sih apa belum kali ya kita gak tau anget-anget gitu gak sih kalau lifting biasanya iya biasanya kayak ada cekit-cekit cekit-cekit gitu kan iya beneran efek tinglingnya gitu mungkin kayak udah setelah 5 menit kali ya iya kata resultnya smooth and firm baby-like pores wow tapi jujur ini agak susah ya ngeratainnya karena dia gampang banget nge-setnya dan jadinya boros pakainya iya sih iya kan bener-bener kayak ngumpul di satu titik gak semudah ini untuk dibaurin tuh wah terima kasih ya Aries-Ariesku aku tuh luka gimana sih oh gitu ya iya aku udah mulai ada sensasi apa ketarik atau gimana gitu enggak sih jujur ini rasanya adem banget adem banget gitu menarik ya aku bener-bener ngirain tuh bakal ada kayak hangat dan kayak huh gitu aku gak tau sih ini kan didiem ini 10-15 menit nih aku gak tau di depan itu apakah ada rasa ketarik kah wah biasanya kan ada rasa pas kering tuh mulai ke apa rasanya tuh di kulit tuh kering terus ketarik lifting gitu oh iya nih Kak Far ini tuh selain lifting kulit ini juga klaimnya itu untuk pore lifting ya gitu jadi kita lihat apakah 15 menit kemudian setelah dibilas pori-pori akan tersamarkan susut betul ini 20-30 menit nih oh dia lebih lama berarti oh iya maaf gak ngerti ini pake bahasa koel guys ini aneh ini aneh ternyata 20-30 menit ya didiemin ya oke oke lama juga oke yang terakhir ini si biodance kalau yang tadi Farah 15 menitan ya ini 20-30 nah yang ini 3 jam minimal katanya kalau maksimalnya tuh dibawa tidur wow jadi kalau ini klaimnya dia itu kandungannya ada probiotics galactomyces ferment filtrate jadi emang biar memperbaiki si apa microbiome di kulit ya low molecular hyaluronic acid solution jadi dia lebih nyerep biar bikin plumpy sama low molecular collagen eh 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 ini tuh seingat aku kalau liat-liat tiktok itu dijadiin 2 part gitu ya atas sama bawah gitu wah iya lucu wawah bentuknya kayak ini tau oke kita pake yang bawah dulu kalian buat mulut kayak gini eh setau aku ada ada yang kecil-kecilnya itu yang buat ditempel jadi sebenernya kalau di kemasannya sih gak ada tulisannya ini tuh mesti ditempelin cuma aku liat orang-orang tuh kayak di tiktok ditempelin gitu iya ditempelin disini ini yang kayak dari lubang dari bolongan mulutnya gitu orang gak mau rugi kali kan bener-bener 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 wow iiii jadi pengen nyoba sensasinya gimana kandine pas ditaruh di muka dingin-dingin padahal ini gak dari kulkas biasanya kan kalau sheet mask pasti dari kulkas kan iya dari kulkas dulu biar dingin kalau gak dari kulkas dia gak berasa dingin tapi ini dingin nah bener ya kayaknya yang mata itu yang orang-orang taruh di smile lines disininya nah iya di situ aku liat kandine aplikasinya iya kita jadi jadi pengen as the gun gampang gak gak iya nih kayak tadi kayak kena kuku-kuku dikit berarti dia sangat pink cukup fragile ya kayaknya buat temen-temen yang pake apa tuh extension nail extension hati-hati eh 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 ah 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 nah kita kayaknya harus butuh 2 orang ih enak banget adem banget berarti emang kayaknya dia lebih nempel kalau posisinya tuh iya iya bener tiduran kanan saya banyak masih ada gelembung kayak gitu loh kalau misalnya dipake bediri hmm daily oke udah udah oke jadi kayak gini aku akan diemin sekitar 3-4 jam dan ini kan udah sore ya temen-temen udah pada mau pulang aku ditinggal di sini bye nanti bakal aku update pas dia udah dissolve kayak apa kayak larut gitu ya ke kulit wajah aku kayaknya udah 10-15 menit nih jadi aku pengen bilaskan ini wash off dan harus dibilasnya itu pake air bersih later nah aku udah cuci muka kalo menurut aku si maskernya itu pas tadi aku cuci muka aku tuh gak tau kalo ternyata dia tuh kayak harus di take off gini kan tadi pakenya tebel kan harus dihilangin dulu itu aku langsung pake air aja aku giniin ke muka tuh air aku basuh semuanya ke muka gak turun ternyata dia tuh yang kayak masih tebel terus jadi kayak jatoh-jatoh ke bawahnya akhirnya setelah aku mikir apa mungkin diginiin kali ya pas aku giniin satu-satu akhirnya bisa dia turun terus setelah udah aku hapus aku gak merasakan kelembapan kan dia namanya Moisturized Rose Geliness nih aku gak merasa dia tuh melembabkan kulit aku yang kering kayak udah ngasih efek biasa aja cuman aku ngerasanya agak lebih brightening ya gak sih kayak agak lebih cerah gitu gak sih muka aku kayak lebih brightening terus juga lebih lembut aja cuman gak bikin kesan kayak aduh nih lembab enak nih gitu enggak jadi dari aku sih kayaknya hmm hmm 10 hmm wow satisfying kayak bisa dicotot gitu tuh wow tapi gampang lah sakit gak enggak sih enggak oke 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 banget sih ini feelnya tuh gak sakit gitu gak bikin kulit ketarik kretan glowingnya tau Kamel? oh iya daripada yang tadi kamu kulitnya kering kan sih ya? aku kering banget iya mungkin aku cerita dari setelah kayak 15 menit dipakai gitu ya jadi pas 15 menit dipakai dia tuh mulai warnanya tuh mulai ke arah transparan terus entah kenapa menurut aku buat peel off mask ini tuh hydrating hmm jadi tuh kayak ada rasanya tuh kayak ada minyaknya gitu loh jadi enak gitu untuk kulit kering gitu terus yang aku rasain si peel off masknya tuh pas dicopot itu tuh gak narik kulit yang harsh gitu loh jadi ini tuh lumayan gentle gitu dan tadi tuh setelah dipakai selain si pori-porinya mengecil emang kerasa sih ini agak lifting gitu gitu dan juga hydrating tadi kayak lebih kenceng aja sih iya sih kelihatannya sih area mata kamu kayak lebih fresh gitu iya bener jadi menurut aku ini worth it banget untuk peel off mask karena apa ya dia tuh gentle pas dipakai dan hydratingnya itu yang aku suka karena biasanya buat kulit kering kita tuh gak suka pake peel off mask kan iya gak suka karena efeknya tuh bawa kayak terlalu narik iya jadi kayak kering banget di beberapa bagian lu iya tapi kalo ini tuh kayak ada kolagen ya ini ditulisnya tuh ada kolagennya jadi bikin lebih nomor 1 enggak gak kaleng-kaleng loh maksudnya kayak biasanya kan dibawah-bawah gitu tengah-tengah jadi ini nomor 1 hydrolyzed collagen extract pantesan sih kerasanya tuh memang lebih lembab dan juga lebih aku ngerasa entah ya di kamera gimana cuma lebih plumping aja gitu rasanya iya sih terus kayak kelihatan lebih cerah iya ya aku ngerasanya lebih cerah aja aku ngerasanya lebih cerah aja muka kamel dia setelah si hydrolyzed collagen itu yang kedua dia hoho by seed oil jadi emang kan itu kan katanya itu botanical oil yang paling mirip sama minyak alami kita eh tadi tuh rasanya juga kayak minyak minyak dalam kulit gitu loh rasanya ternyata ada karena itu ya tapi gak ngeganggu gak ngeganggu sama sekali karena coba deh kalau misalnya aku sih ngerasanya ini gak lengket sama sekali gitu boleh gak? boleh oh iya sih dan kayak lebih bouncy gitu iya sih iya kan lebih bouncy jadi kayak bahkan abis di peel off pun kamu gak ngerasa kayak mesti ngebilas muka kamu bener malah ngerasanya tadi aku bilang lebih lembab aja padahal kan biasanya kering parah kan kalau aku kasih rating untuk ukuran peel off mask dan aku ini kulitnya kering aku kasih rating 8 per 10 kali ini oke banget rupaku wow keren oke update terakhir dari aku ini udah memasuki 30 menit yang aku notice tuh biasanya kalau sheet mask berasa dinginnya bahkan aku udah pernah pakai yang bahannya agak kayak hydrolyzed gel kayak gini juga itu tuh rasa dinginnya cuma kayak paling 5 menit pertama abis itu kayak kan udah kena body heat dia jadi panas kan kalau ini tuh udah masuk hampir 40 menit masih tetep dingin berasanya tuh kayak adem banget enak tapi yang aku notice juga yang baru mulai dissolve tuh area dagu sama mungkin pinggir-pinggir sini kali ya yang tengahnya kayaknya masih a long way to go kan dia emang tebel banget setelah memasuki menit ke 30 tadi dia lebih nempel lebih pakem gitu nempelnya di muka dibanding pas awal-awal tadi kayak jatuh-jatohan mulu gitu kamu merasa itu hydrating gitu gak sih kak atau adem aja gitu so far sih masih hydrating tapi uniknya kan ini gak basah ya jadi sheet mask tuh pada umumnya kan basah makanya berasa kayak hydrated gitu ini tuh gak basah tapi kayak ih ngunci gitu loh lembabnya masih ngunci so far ya sebelum diangkat aku penasaran banget sih hasilnya kayak apa karena banyak yang ngomong kayak kalo pake ini seminggu 3 kali kayaknya gak perlu treatment ke klinik juga udah glowing gitu bukan bukan ke angkat komedo DLL ya maksudnya kayak sisi dari glowingnya experience so far sih 8 per 10 so far ya so far ini udah mulai di soft ya oh iya bener oh iya bener karena kan nafas kita panas ya mungkin karena itu kali iya 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 oh iya bener-bener dia sudah mulai ngilang apa berarti dia nempel ya iya setau aku tuh nanti pas dia ngilang bakal ada kayak satu lapis film gitu kayak plastiknya ini oh plastiknya kayak gitu tinggal dicabut gitu menarik lagi ngasaran kan apakah worth the hype? kalo yang punya aku menurut aku mungkin untuk beberapa orang yang kulitnya gak se kering itu iya worth the hype dan mungkin juga kulit aku tuh yang emang se kering itu jadi buat aku sih ya so so lah kalo aku of course ini worth the hype soalnya yang aku rasain tuh dia tuh peel off tapi itu hydrating itu yang bikin aku amazing USP nya itu ya iya karena aku belum coba produk lain yang efeknya itu hydrating untuk feel of mass oke kalo aku juga so far buat experience nya sih aku menurutku worth the hype karena ini sesuatu yang baru gitu ya iya ini udah mulai dissolve juga di area bibir aku jadi kayaknya emang kedepannya meyakinkan menurutku tapi gak tau ya ntar aku bakal update lagi sampai dia udah bener-bener larut ke muka cool jadi ini temen-temenku pulang aku stay disini untuk update kalian semua many hours later oke jadi udah memasuki 3 jam 45 menit hampir 4 jam dan ini bisa diliat ya udah bener-bener mostly udah nyatu gitu sama kulit aku dia udah menyerap si essence nya yang mana aku juga penasaran banget sebenernya dia tuh teksturnya apakah oily apakah creamy jadi walaupun masih ada beberapa spots yang karena dia numpuk kan jadinya gak terlalu cepet gitu dissolve nya dibandingin area lain yang tipis kita bakal buka aja karena ini sudah jam pulang oke oh oke ternyata diangkatnya gampang wow oh wow jadi kalo misalkan dibandingin sama sheet mask pada umumnya itu kan biasanya essence nya banjir gitu ya jadi pas dicopot tuh juga berasa ada banyak residu kayak lotion nya tuh masih tumpah-tumpah gitu di muka kalo ini bener-bener udah gak ada tapi glowing dan pas dipegang tuh gak lengket samsek kalo ini aku cukup takjub karena biasanya kalo kita pake sheet mask tuh lama makin lama juga tetep masih berasa gitu lengketnya kalo ini tuh enggak apakah ini worth the hype dan worth the time ya Allah pensil alis aku kanket jadi kalo yang aku liat ya selain dia glowing banget tapi gak tau kenapa di beberapa area mukaku agak merah iya ya biasanya aku emang kalo pake sesuatu yang nempel lama tuh emang gak mengemerahan gitu tapi in a way kayak bagus gitu loh kayak siap dipakein makeup aku sih ngerasanya gitu ya it's a nice thing to try nice tapi aku juga ngerasa sih kayak tight lumayan tight kayak disini aku tuh biasanya agak saggy di area under eye apalagi kan kita nih musim-musim puasa kurang tidur ini keliatan lebih fresh sih mungkin temen-temen yang pengen ngakalin besokannya ada meeting ada shooting mau ketemu klien gitu menurut aku ini bisa banget dicobain dipake di malemnya biar pas dateng-dateng tuh udah ada aura-aura yang memancar oke jadi itu dia kesimpulannya tadi kita bertiga cobain tiga masker viral di tiktok kalo menurut aku ratingnya buat si biodance ini 8,5 x 10 kenapa gak 10 x 10 karena harganya mahal kayaknya kayak not something yang bisa kamu pake sering-sering gitu paling maksimal ya seminggu dua kali tuh kayaknya udah jatah makan gak sih kayak sekitar 150 ribu cuma buat sheet mask tapi it's nice to have tadi kayak aku bilang nah kalo misalkan kamu juga penasaran please banget komen di bawah penasaran cobain yang mana? yang Aileen Grace yang Medi Peel atau si Biodance yang barusan aku coba dan kalo misalkan udah pernah ada yang pake juga boleh banget tulis reviewnya di kolom komen dan juga di FD app oke segitu dulu dari aku thank you so much for watching and until next time bye bye